Kota Banyuwangi Jawa Timur Nih aku kasih cek faktanya ya Besti Rujak soto khas Banyuwangi ini merupakan perpaduan antara rujak sayur dengan soto Besti Bisa soto daging ataupun soto ayam Konon katanya nih Besti, rujak soto ini mulai terkenal sejak tahun 1970-an Awalnya sih dari keisengan para penikmat rujak di Banyuwangi Yang selalu memadukan berbagai jenis makanan Dan jadilah rujak soto ini Besti Populer di kalangan penikmat kuliner Banyuwangi Banyaklah bermunculan rumah makan yang menyajikan menu rujak soto ini Salah satunya warung rujak soto Mbok Bred di Jalan Raya Jember Banyuwangi ini Besti Tuh lihat, rame kan pengunjungnya? Penasaran nih Besti, kita intip dapurnya yuk Ternyata oh ternyata begini cara pembuatan rujaknya Menggiurkan ya campuran bumbu untuk rujaknya Seperti biasa, bumbu halus yang diulak perpaduan antara pisang biji, gula merah, kacang goreng dan yang pasti tidak dirupakan adalah petis Setelah tercampur halus, barulah dicampur dengan sayuran, irisan tahu tempe dan lontok Rujak sayur sudah jadi, tinggal disiram kuah soto dagingnya Jadi deh dan siap disajikan Menggiurkan sekali ya Besti Karena ini katanya tuh khasnya dari Banyuwangi ya Jadi saya mau coba makanan khasnya ini Terus juga alhamdulillah Setelah dicoba rasanya gimana? Alhamdulillah rasanya itu enak Terus perpaduan antara rujak Yang sotonya itu panggilnya kayak balance Untuk bisa menikmati rujak soto khas Banyuwangi di warung Bokbret yang sudah berdiri sejak tahun 2002 ini Cukup mengeluarkan satu lembar uang 20 ribuan Eits, tapi belum sama minumnya ya Ya termasuk relatif murah ya Besti Sesuai dengan rasa yang enak dan nikmatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!